Seorang guru agama di salah satu SMP di Kabupaten Batang, Jawa Tengah ditangkap polisi dan dijadikan tersangka karena mencabuli sekitar 30 siswi di sekolahnya. Kasus predator anak di lingkungan sekolah terungkap setelah beberapa siswa yang menjadi korban melapor ke orang tua. Tidak terima, para orang tua menggeruduk sekolah dan kemudian melapor ke Mapolsek Batang. Unit PP Asat Reskrim Polres Batang melakukan penyidikan terhadap AM yang dilakukan guru agama, atau maksud saya yang merupakan guru agama di sekolah menengah pertama di Kabupaten Batang. Polda Jawa Tengah memberikan perhatian khusus terhadap kasus dugaan pencabulan yang dialami puluhan siswi SMP di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang. Selain memberikan asistensi secara penuh, Polda Jawa Tengah juga telah membentuk tim trauma healing untuk membantu menangani kondisi mental para korban. Ini kita lakukan asistensi dan mengarahkan dan posisi kasus kita dalami dalam waktu dekat akan kita ikus. Karena korban itu adalah anak-anak kita semuanya. Jadi harus pelan, step by step, tidak boleh berusaha kerusuh terkait dengan kemudian. Tapi yang lebih utama adalah upaya preemptive dan preventive kepada warga korban maupun korban. Itu yang paling utama. Karena itu adalah penyidikan masalahan kita. Termasuk kita akan gandeng MUI, kemudian Deknas, kemudian BPAI, dan lain sebagainya. Terima kasih. Terima kasih.